Bersama, murah-murah tau fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Fisika Perkenalkan kami dari Kompok 2 Saya M. Zaki Saya Zepa Janiyati Saya Syaira Nopatia Saya Melisa Njati Saya Rasyaryani Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum yaitu Mengikut usaha dan raya pada saat berjalan dan berlari Menaingi tangga Yuk simak videonya Tunggu bentar deh, aku capek banget ya Ya elah, masa gitu aja kamu kecapekan sih Masih capek dong, kita kan menggunakan usaha menaingi tangga Cara soal usaha itu Bukannya salah satu tema yang bakal kita pelajari di fisika ya Eh, kalian lagi ngobronin apa? Kita lagi bicara soal usaha dan daya yang nantinya akan dipelajari di fisika Oh, usaha dan daya Emang apa sih usaha itu? Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda Nah, kalau energi Yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha Tapi, aku masih kurang paham nih dengan daya Menurut buku yang aku baca, daya itu didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan Atau besar usaha persatuan waktu Nah, rumusnya yaitu usaha dibagi waktu Hmm, gitu ya Gimana kalau kita coba menghitung energi dan daya dengan tangga ini? Jadi bagus tuh, biar kita semakin paham Tapi kita menggunakan energi kinetik atau pontesial Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H Dimana M itu masa, G itu percepatan gravitasi, dan H itu ketujuh Untuk alat-alat yang kita pakai adalah Stopwatch, meteran atau penggaris, dan timbangan Hal pertama yang perlu dilakukan adalah Menimbang berat badan menggunakan timbangan Didapatkan berat badan per masa Benda adalah 54 kg Selanjutnya, mengukur ketinggian tangga tersebut Menggunakan meteran atau penggaris Kami akan membahas materi fisika Dalam bentuk musikal Didapatkan tinggi sebuah anak tangga yaitu 25,3 cm Tinggi tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah anak tangga Maka 25,3 cm dikali 9 Sama dengan 227,7 cm Jangan menaiki tangga tersebut Dan diukur menggunakan stopwatch Hasil kali antara komponen Gaya yang searah dengan perpindahan Waktu yang ditempuh adalah 5,73 detik Maka diketahui Masa atau M Adalah 54 kg Ketinggian atau H Adalah 227,7 cm Atau 2,277 meter Waktu atau T Adalah 5,73 sekon Percepatan gravitasi Sama dengan G Adalah 10 meter per sekon kuadrat Ditanyakan 1. Energi potensial atau EP 2. Daya atau P Maka EP sama dengan M dikali G dikali H EP sama dengan 54 dikali 10 dikali 2,277 EP sama dengan 1229,58 J Jadi usaha yang dihasilkan adalah 1229,58 J P sama dengan W per T P sama dengan 1229,58 Per 5,73 P sama dengan 214,6 Watt Jadi daya yang dihasilkan saat berjalan menaiki tangga adalah 214,6 Watt Sedangkan pada saat berlari Waktu yang ditempuh yaitu 2,24 detik Maka diketahui Usaha adalah 1229,58 J Waktu adalah 2,24 sekon Ditanyakan P Jawab P sama dengan W per T P sama dengan 1229,58 Dibagi 2,24 P sama dengan 549 Watt Jadi Daya yang dihasilkan saat berlari menaiki tangga tersebut yaitu 549 Watt Jadi Kesimpulannya yaitu untuk menghitung suatu usaha Dapat menggunakan rumus energi potensial Yaitu M kali G Kali H Sehingga didapatkan usaha sebesar 1229,58 Dari percobaan yang telah dilakukan Dan untuk menghitung daya adalah usaha Dibagi waktu Didapatkan daya ketika berjalan adalah 214,6 Watt Sedangkan Saat berlari adalah 549 Watt Maka dapat disimpulkan Juga bahwa daya yang dihasilkan pada saat berlari jauh lebih besar Ketimbang saat berlari menaiki tangga Bila hasil percobaan ini Disimpulkan kami Kalau ada kesalahan dan kekurangan Kami minta maaf Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton